parah sekali karena begitu dia keluar anak-anak langsung melihat ikan rokok dimanapun survei kami di 10 kota yang dilakukan bulan B kemarin anak-anak melihat 2.800 lebih ikan rokok artinya mereka terpapar ikan rokok dimanapun mereka berada baik dekat sekolah dekat mall tempat dimana mereka berkegiatan ikan rokok itu jangan bayangin billboard saja tapi juga uspanduk-uspanduk itu mereka banyak temukan sekitar 70% mereka melihat ikan rokok dalam bentuk uspanduk-uspanduk apabila harga rokok dinaikkan maka harga rokok itu menjadi mahal anak-anak dan orang nggak mampu itu akan sulit menjangkau harga rokoknya tapi nggak sepeda menaikkan harga rokok dan tidak boleh jual batangan karena perusahaan rokok itu sekarang strategi mereka adalah menjual rokok per batang itu menjadi sangat murah bahkan kurang dari seribu rupiah per batang jadi kalau cukai rokok dinaikkan harga rokok naik dan tidak boleh jual batangan maka harganya menjadi tinggi anak-anak sulit membelinya ya karena anak itu melihat belajar dari apa yang dia lihat pengaruh-pengaruh apa yang dia lihat terutama secara visual secara auditory itu akan masuk ke memorinya dan kemudian akan membentuk perilaku tertentu kalau anak melawan kepungan ikan rokok sendiri itu pasti tidak akan mungkin yang mungkin melakukan itu adalah orang dewasa dan lingkungan yang membentuk anak jadi secara komprehensif secara bersama-sama lingkungan ini harus membentuk perilaku-perilaku yang anti rokok menurut saya jangan terlalu termanipulasi oleh ikan rokok tersebut karena itu adalah sebuah ajakan untuk kalian merokok dan saya berkesan sama anak muda mudah-mudahan kalian tidak merokok sama sekali akibat ikan rokok maupun sebagainya mudah-mudahan Indonesia bebas asap rokok